Al-Fatihah Alim dari dirinya Itu kalau pengen jadi orang alim Menyangka kuat bahwasannya Ada orang lebih alim Dari dirinya Jangan sebaliknya Menyangka Paling alim, yang lain bodoh Yang lain ngaji semua sama gue Kalau ada yang kayak begini Pak, kiai model kayak begini Tinggalin Apalagi diri kita Omelin Kalau kita ngaku paling alim Kita omelin diri kita Jangan sampai Kalau ada orang ngomong Belum ngaji, belum ngaji Mau gue Ini udah kelewatan Kalau yang begitu tuh Jangan deket-deket Ternular, sifatnya begitu Maka apabila dia menyangka kuat Maka apabila dia menyangka kuat Lebih alim diantara mereka Sungguh dia itu jahil Jadi kalau dia mengaku Paling alim di kalangan mereka Paling hebat Orang jahil Sekalipun pintar Sekalipun pintar Ceramanya hebat Jawaannya banyak Itu orang jahil Kita kan kadang ketipu Jangan sekarang ini Yang Ya Sekarang-jangan sekarang Dipanggil kiai Yang bisa cerah Mas Salah itu Dipanggil kiai Kalau kata Kata Guru saikah Saripudi Bisa baca kitab Minimal bisa baca kitab Fatul Mu'in Kata buddha Sama kiai Itu suanit Luan pun begitu Kiai Bisa baca kitab Zaman sekarang Dipanggil kiai Yang bisa pesantren Sudah Merusak Jangan sampai Kayak begitu Jodal Khotib Yang pencerama Jadi Ya Khotib Di situ Dipuliskan kiai Yang jago kitabnya Panggilnya ustad aja Ini Celaka Jangan sampai Seperti itu Berkata Ini Sesungguhnya Aku Menangis Alal alimi Atas orang alim Iza Ra'aita dunia Apabila Aku melihat dunia Tal'abu Bihi Memain Mainkan Dengan orang alim Itu Sedih Jadi beliau Bersedih Kalau ada orang Alim Dibuat main Oleh Dunia Lupa Amat dunia Siapa aja Pak Sekalipun Kiai Besar Sekalipun Habaib Sekalipun Kalau udah Dibuat main Amat dunia Segera balik Jangan Masih disitu Aja Dunia Banyak Banyak Dan Nggak habis Ini Makan Habis Nggak Kita makan Nggak Habis Nggak Habis Berapa Doang Jagung Satu potong Doang Sekedar Sekedar aja Dunia Sekedar aja Dunia Kebanyakan Jadi penyakit Kalau akhirat Banyak Jadi sehat Insya Allah Kerasa Ini dunia Ini bukan dunia Kerasa Walaukan Ahli Al-Quran Sekalipun Dia itu Bagi Ahli Al-Quran Al-Quran Apa 30 Jus Tapi Dia Dibuat main Oleh dunia Aku Nangis Aku Nangis Jadi Jangan Dibilang Orang Apa Al-Quran Ya Kagak Lupa Medulnya Belum Tentu Wal Hadis Walau Kana Li Ahli Al-Quran Wal Hadisi Sekalipun Dia itu Ahli Al-Quran Dan Ahli Hadis Sobaro Dia sabar Atas Zuhud Di dunia Di dunia Dia sabar Atas Zuhud Di dunia Dia mengusap Dia mengusap Manusia Mengusap Kotoran Manusia Mengusap Kotoran Dengan sebab Mereka Was 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 Sawat Was Sawat Was Sawat Ini namanya Munad Nudbah Was Sawat Betapa Buruknya Min Daripada Mau dikatakan Fulan Al-Alim Fulan Yang Alim Awil Abidu Atau Fulan Yang Ahli Ibadah Semua datang Ia Dalam Keadaan Pergi Haji Maksudnya Habis pulang Pergi Haji Pada Nafak Pulan Yang Kaya Yang Pedagang Kaya Artinya Dia pergi Haji Pulang Pergi Haji Dipergi Haji Seorang Yang Kaya Berkata Apabila Seorang Alim Menuntut Dunia Zahab Maka Hilang Pergi Hilang Pergi Itu Maksudnya Hilang Apa itu Aura Aura Karismatik Kiai Besar Umpama Itu Nyari Nyari Dunia Kiai Besar Nyari Nyari Dunia Itu Yang Tadinya Wangi Jadi Gawang Jadi Jangan Sampai Dunia Jadi Kalau Udah Kena Dunia Jadi Si Kiai Dipanggil Kiai Cuma Kurang Angker Kurang Angker Lagi Engkangker Lagi Coba Kiai Pegawai Negeri Kiai Enggak Pegawai Negeri Beda Engkang Angkeran Mana Gila Bukan Dia Enggak Bisa Pegawai Negeri Bisa Pengal Negeri Sampai Dia Enggak Mau Angkeran Mana Gila Itu Kita Bisa Rasakan Kalau Atinya Mati Dia Tersiksa Disiksa Mau Gara Gara Apa Dunia Mati Ati Mereka Itu Dengan Sebab Menuntut Mereka Akan Dunia Dengan Amal Akherah Dijual Itu Akherah Untuk Beli Dunia Jangan Sampai Jangan Sampai Kalau Ada Duitnya Gagah Banget Kalau Ada Duitnya Gagah Kalau Gak Ada Duitnya Lemes Dunia Siapapun Kalau Udah Kayak Begitu Dunia Udah Maka Mereka Berdekat Diri Dengan Demikian Di Sisi Anak Anak Dunia Mereka Mereka Dekat Nama Dunia Padahal Orang Alim Padahal Ulang Zaman Sekarang Jangan Sampai Dunia Gak 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 Sa'id Buna Musayyib Boleh Bacanya Musayyab Juga Boleh Dan Adalah Sa'id Bin Musayyab Guru Saya Macem Macem Ada Yang Musayyab Ada Yang Musayyib Kalau Yang Dari Kampus Kampus Biasanya Bacanya Musayyib Kalau Dari Masyayikh Itu Bacanya Musayyab Rahimah Allah Ya Berkata Apabila Engkau Melihat Kamu Melihat Orang Alim Apabila Kamu Melihat Orang Alim Dia Itu Mendatangi Pintu Pintu Umar Pintu Pintu Penguasa Dia Adalah Pencuri Jadi Kalau Ada Kiyai Pak Kiyai Itu Datang Ke Pintu Umar Itu Pencuri Saya Pernah Pak Disuruh Datang Ke Wali Kota Padahal Wali Kotanya Sudara Saya Ya 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 Enggak 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 Sudara Datang Sama Masya 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 Sudah Datang Enggak Datang camat pernah saya supaya ada apa-apa mengundang dia dibagi duit saya dikasih nama telepon dikasih duit, tolongin undang saya kalau ada acara-acara bukan apa-apa saya takut saya kalau mengundang, takut nanti hati saya bergantung pengen minta disumbang sama pemerintah itu yang saya gak mau dari dulu sikap saya begitu gak mau dari awal saya punya majelis gak pernah gak pernah mengundang paling kalau minta izin izin ada acara aja jadi saya berusaha untuk menghilangkan keberpautan kepada mereka tapi kalau mereka datang saya sangat menghormati sengaja memang gak pernah saya mengundang jadi gampang aja apabila kamu melihat orang alimu yang mendatangi pintu-mintu umara dia adalah pintu wallah alamu dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati